Jelang pemilihan umum 2024, sejumlah kebijakan pemerintah saat ini menjadi topik panas untuk dibahas keberlanjutannya, salah satunya hilirisasi. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi era Presiden Jokowi Dodo penting untuk dilanjutkan. Bahlil mengatakan, siapapun yang berpikir kebijakan hilirisasi yang dijalankan Presiden Jokowi Dodo tidak tepat, berarti orang tersebut keliru. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan hilirisasi adalah jalan yang keliru, saya ingin mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya yang keliru. Negara harus jalan lurus untuk menjaga kedolatan bangsa kita. Bahlil juga menekankan pentingnya implementasi kebijakan hilirisasi yang membutuhkan peran kepala daerah, serta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sebab, upaya hilirisasi komoditas ekspor sumber daya alam menjadi langkah pemerintah mendorong perekonomian tanah air. Ada pun tangkapan Bahlil terkait hilirisasi ini merespon pernyataan Thomas Lembong, yang merupakan tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar. Thomas sebelumnya mempertanyakan kebijakan hilirisasi di pemerintahan Jokowi. Mantan Menteri BKPM itu menyebutkan, kebijakan hilirisasi di industri tambang tidaklah tepat untuk pasar Indonesia. Hal ini dikarenakan, populasi Indonesia yang sudah memasuki masa bonus demografi membutuhkan industri yang padat karya, bukan padat modal. Industri tekstil, industri alas kaki dianggap oleh komunitas saat ini sebagai sunset industry, sebagai industri yang tidak seksi, yang tidak high-tech, tidak masa depan. Sementara mobil listrik dianggap high-tech. Ini masa depan, baterai dianggap high-tech. Tapi kalau kita serius, mau mengembangkan lapangan kerja, dan mau meningkatkan penghasilan pekerja, ya sebetulnya peluang terbesarnya di sektor-sektor tadi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.